Halo fans Leslar, selamat datang di channel Autorumpi. Hari ini Mimin akan berbagi informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Perhatikan baik-baik biar tidak ada kesalahpahaman. Terawang 5 tahun pertama pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Denny Darko, jika tidak sabar, maka. Dalam rumah tangga, 5 tahun awal pernikahan dianggap sebagai waktu yang menakutkan, begitupun yang akan dialami Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Magikan dan ahli tarot Denny Darko baru saja menerawang kelangsungan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Denny Darko menyebut 5 tahun awal pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan banyak penyesuaian. Nyaris sama dengan rumah tangga pada umumnya, tapi kata Denny Darko, kedua pasangan ini punya cara yang unik. Berasal dari keluarga yang sederhana, Rizky Bilar dan Lesti Kejora nyatanya punya gaya hidup yang berbeda. Rizky Bilar disebut lebih glamor dibanding Lesti Kejora yang sederhana. Hal itu menjadi penyesuaian awal di pernikahan Lesti Kejora dengan sikap Rizky Bilar. Seperti dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal Youtube Denny Darko yang diunggah pada tanggal 22 Juni tahun 2021, ia menerawang insiden di 5 tahun awal pernikahan. Kita tahu sama-sama tahu di awal pernikahan ini akan banyak penyesuaian, saya nggak ngomong percek cokan ya, beber Denny Darko. Kendati demikian, Denny Darko mengungkap sebuah cara agar mereka berhasil di 5 tahun pernikahan. Yakni kesabaran, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diminta agar bersabar di 5 tahun awal pernikahan. Nampaknya, menurut Denny Darko mereka akan berhasil lantaran sama-sama mau menyesuaikan. Kalau mereka melewati 5 tahun pertama pernikahan, maka mereka akan bersama selama-lamanya, tapi 5 tahun pertama ini setiap ada pertengkaran mereka selalu berusaha menyesuaikan, jelas Denny Darko. Lebih lanjut, Denny Darko menyebut jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa melalui 5 tahun pernikahan itu, maka pondasi akan semakin kuat. Dan hal ini yang kita harapkan terjadi 5 tahun pertama agar pondasi pernikahan mereka berikutnya kuat, tutur Denny Darko. Sementara itu, jika Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak sabar dengan 5 tahun awal pernikahan, maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Akan panjang jika melewati 5 tahun pertama, yah mereka manusia kita sama-sama manusia jika mereka tidak sabar maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, papar Denny Darko. Yang kita lihat kemarin ini indah-indahnya aja, pernikahan itu bukan tentang kebahagiaan, tapi bagaimana mengubah menjadi lebih indah, jelasnya. Oleh karena itu, pesan dari Denny Darko untuk pasangan muda ini adalah tetap berjuang di 5 tahun awal pernikahan. Diharapkan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak mudah menyerah akan keadaan. Tetap usahakan tetap berjuang, tentang ini hanya 5 tahun pernikahan nanti semuanya akan lebih indah, pungkas Denny Darko. Itulah kabar terbaru yang pertama. Selanjutnya, kita simak kabar terbaru yang kedua. Lesti Kejora menangis ucapkan terima kasih ke Leslar Lovers. Pedangdut Lesti Kejora tidak bisa menahan air matanya saat memberi ucapan terima kasih kepada para penggemar setia. Dia mengaku beruntung memiliki Leslar Lovers, sebutan fans setianya dan Rizky Bilar. Dede tuh Alhamdulillah, bersyukur sekali dikelilingi orang-orang baik yang sayang sama Dede, ungkap Lesti Kejora di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021. Dia tidak menyangka akan mendapat dukungan penuh dari mereka. Sehingga, Lesti Kejora sangat bersyukur. Secara logika juga kita nggak kenal, tapi dia suka bisa dibilang lebih mendahulukan kita dibanding diri dia sendiri, tutur Lesti sambil menghapus air matanya. Dede selalu terharu selalu bersyukur Dede bisa disayang oleh mereka, sambungnya lagi. Rizky Bilar pun membenarkan apa yang disampaikan Lesti Kejora. Karenanya, dia ingin melibatkan fans di hari bahagianya nanti. Sayang hal tersebut belum bisa diwujudkan karena Indonesia masih dipenuhi kasus COVID-19. Kita tuh besar karena fans, makanya saya pengen beberapa acara melibatkan fans saya pengen banget mereka hadir di acara saya, ucapnya. Tetapi situasi lagi tidak memungkinkan saya cuma bisa mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan menyaksikan kita berbagi kebahagiaan lewat layar kaca aja, imbunya. Lelaki 25 tahun itu meminta kepada Leslar Lovers untuk menyaksikan serangkaian acara pernikahannya di televisi. Karena nanti ANTV bakal menayangkan beberapa rangkaian acara kita jadi buat Leslar Lovers, keinginan kita pengen kalian hadir sama acara pernikahan kami, beber Rizky Bilar. Rangkaian acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dimulai dengan pengajian dan upacara adat yang bakal digelar pada tanggal 4 Juli tahun 2021. Lalu pada tanggal 12 Juli tahun 2021 ada acara Lepas Lajang. Sedangkan resepsi pernikahan bakal digelar pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 di Medan. Itulah kabar terbaru yang kedua. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang ketiga. Pengajian jelang nikah Rizky Bilar dan Lesti Kejora tayang live selama 11 jam. Artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menjalani beragam rangkaian jelang pegelaran pernikahan. Acaranya sendiri akan dimulai dari pengajian, pesta bujang hingga ditutup dengan resepsi. Momen itu nantinya akan disiarkan secara langsung oleh ANTV dengan mengangkat judul bertajuk Cinta Abadi Leslar. Elias Leonardo selaku eksekutif producer ANTV mengatakan bahwa penayangan pengajian Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan berlangsung cukup lama. Jadi total itu yang tanggal 4 Juli pengajian itu 11,5 jam, ungkap Elias Leonardo saat menggelar jumpa pres di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021. Bukan tanpa alasan, acara itu akan dilanjutkan dengan upacara adat. Kami menitik beratkan itu adalah adat Minang. Jadi di sini akan banyak acara adat. Bilar akan diadatkan secara Minang, artinya dari bujang lepas keluarga dan akan memulai keluarga baru, tuturnya. Nah acara lebih mengadakan Lesti secara Minang. Jadi nanti looknya, visualnya, akan adat semua, sambungnya lagi. Otis Hahijari selaku vicepresiden direktor ANTV turut menambahkan. Dia percaya bahwa acara Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan meraih rating yang tinggi. Satu kuple ini kalau kita lihat hampir tidak ada cacat, tidak ada macam-macam, lurus-lurus saja, acara yang mereka bintangi kalau kita lihat pasti ada ratingnya, kata Otis Hahijari. Rizky Bilar sendiri mengaku sangat bahagia acaranya bisa disiarkan secara langsung. Dia berharap semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ada yang menyiarkan rangkaian acara kami. Kami sih berharap selalu bisa memberikan yang terbaik, tutur Rizky Bilar. Setelah pengajian yang digelar tanggal 4 Juli mendatang, acara lepas lajang kembali digelar tanggal 12 Juli mendatang. Setelah itu, ANTV kembali menyiarkan secara langsung momen pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora di Medan.